Mengetahui tak lama lagi pensiun menjadi anggota aktif TNI tak membuat pembantu Letnan 1E di Sutarno asal-asalan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai anggota Satgas TMMD justru sebaliknya cukup bersemangat melakukan perbaikan jalan di Ketapang Susukan Kabupaten Semarang. Dari anggota TNI lainnya yang menjalankan tugas TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Ketapang, Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang, ada salah satu anggota yang bakal pensiun dalam waktu dekat. Akan tetapi, sisa waktu sebelum lepas tugas tersebut masih saja dimanfaatkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara, bahkan juga masih tetap semangat berjibaku dan berkutat dengan bahan bangunan untuk mengecor jalan. Ia adalah Peltu Edi Sutarno dari TNI AL yang ikut bergabung dengan TMMD reguler 110 Kodim Salatiga. Hanya saja saat ini memang ia ditugaskan di Kodim Salatiga. Peltu Edi mengatakan jika pada 20 April 2021 yang akan datang, ia bakal pensiun. Bukan persiapan pemberkasan pensiun atau bagaimana? Pemberkasan pensiun sambil berjalan, ini kita tetap semangat untuk ikut ber-TMMD yang terakhir, kumpul dengan teman-teman, sama TNI, kita bersemangat membangun desa bersama-sama. Bahkan di usianya yang sudah 53 tahun, Peltu Edi ingin sekali menghabiskan waktu sebelum pensiun untuk bergabung dan berkumpul dengan anggota TNI lainnya dalam kegiatan TMMD tersebut. Tak ayal dengan rasa semangat dan juangnya itulah dapat dicontohkan kepada anggota lainnya. Pihaknya pun mengaku saat ini masih ingin memanfaatkan waktu yang ada sebelum masa pensiun datang. Tim Liputan, Bandung TV